Kasus pemecatan Ibda Rudi Soik memasuki babak baru Terbaru, Komisi 3 DPR RI memintaka Polda NTT Irjen Daniel Tahimonang Silitonga untuk meninjau ulang pemecatan Rudy yang dipecat karena membongkar kasus mafia BBM Mereka meminta Polda NTT mempertimbangkan kembali keputusan pemecatan itu dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku Pernyataan tersebut dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Sari Yulianti dalam rapat Komisi 3 DPR RI dengan Polda NTT pada Senin 28 Oktober 2024 Dalam rapat tersebut, anggota Komisi 3 DPR RI ramai-ramai mempertanyakan alasan pemecatan Rudy Soik Anggota DPR RI dari Partai Demokrat Benika Rahman menilai ada kejanggalan atas pemecatan Rudy Bahkan Benny menegaskan bahwa pemecatan ini tidak masuk akal sama sekali Benny mencurigai adanya motif tertentu dibalik pemecatan tersebut Tak hanya Benny, anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Rahayu Sarasvati dirakanya Joyo Hadi Kusumo juga sangat menyayangkan pemecatan ini Menurutnya, Rudy merupakan polisi yang jujur dan telah membongkar kasus mafia BBM yang justru membuat pasokan BBM di NTT menjadi lancar Usai mendapat banyak kritik dari anggota Komisi 3 DPR RI Kapolda NTT akan menggelar sidang banding terkait kelanjutan nasib Rudy Kapolda NTT Irjen Daniel Tahimo Nang Silitonga menyatakan nantinya komisi ini akan menggelar sidang banding soal Komisi Kode Etik Polri Menurut Daniel, Komisi Sidang Banding ini akan lebih dulu mempelajari berkas memori banding yang diajukan Rudy Ia juga menyebut bahwa hingga kini Rudy Soik masih berstatus sebagai anggota Polri Meski sudah tak lagi menjabat sebagai KBO Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kupang Kota Dan yang menjelaskan, bahwa Rudy Soik banyak terjerat pelanggaran kode etik sebelum dipecat atas kasus pengungkapan mafia BBM Dia membeberkan bahwa Rudy pernah ditangkap di tempat karaoke pada jam dinas dan kedapatan minum alkohol Saat itu Rudy beralasan menggelar karaoke untuk melakukan analis dan evaluasi terkait penangkapan mafia BBM Menurut Daniel, pelanggaran etik Rudy lainnya adalah memfitnah anggota pro-PAM yang menangani perkara ini dengan mengklaim bahwa anggota tersebut menerima setoran dari pelaku mafia BBM Lalu yang terakhir, Rudy pernah mendapatkan sanksi pemecatan setelah ada laporan pencemaran nama baik terkait penyagilan drum BBM Menanggapi kasus yang menimpanya, Ibda Rudy mengapresiasi langkah Komisi 3 DPR RI yang menggelar rapat untuk membahas kasus pemecatannya Rudy juga menyebut Kapolda NTT Irjen Daniel sebagai sosok yang baik Hanya saja menurutnya, Daniel bisa saja menerima informasi yang tidak benar mengenai dirinya Rudy juga membantah tuduhan bahwa ia pernah terlibat dalam acara karaoke yang berujung pada penangkapan oleh pro-PAM NTT Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!